Halo mamah-mamah dan teteh-teteh, Assalamualaikum, jumpa lagi di youtube channel ITBMH TV, masih lagi-lagi bersama saya Lintang dan masih bersama Teh Lingga juga. Nah setelah ada tiga video sebelumnya kita membahas tentang baby wearing, kita masih mau melanjutkan obrolan seru kita ini nih. Kali ini kita akan membahas tentang do and don'ts-nya ketika melakukan baby wearing ini apa saja sih yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Nah kalau menggendong itu kan memang memudahkan hidup ya, kita bisa sambil multitasking lah istilahnya gitu. Karena kita mendapatkan kembali dua tangan kita, sementara bayi kita dengan aman ada dekat dengan tubuh kita. Kita bisa atuh misalnya bersih-bersih rumah, jemur baju, ya kan, apa namanya, belanja, segala macam, hampir semua kegiatan sehari-hari itu bisa kita lakukan. Tapi sebaiknya beberapa kegiatan yang resikonya tinggi kita hindari. Misalnya memasak, memasak kan kita berkenaan dengan minyak panas, air panas, api, barang pecah belah, ya kan. Nah itu sebaiknya kita hindari, karena bayi takutnya kecipratan air panas, kecipratan minyak panas, segala macam. Jadi pada saat memasak, lebih baik bayinya disimpan dulu, jangan sambil menggendong. Kalau lagi preparation, boleh lah ya, kita cuci-cuci sayuran segala macam, ya silahkan aja, jangan gendong, gak masalah. Kemudian juga yang lagi ngetrend, bersepeda, atau berkendara. Gendongan itu bukan alat keselamatan berkendara. Gendongan itu tidak akan melindungi bayi kita dari impact tabrakan atau terjatuh dari sepeda atau sepeda motor gitu ya. Jadi sebaiknya sih bayi tidak dibawa bersepeda atau naik sepeda motor. Kecuali kalau misalnya dia udah besar, kakinya udah bisa berpijak gitu ya. Kalau sepeda motor kan ada pijakan kaki, dia bisa berpijak di situ, itu lebih baik, baru bisa dibawa naik motor. Kalau anaknya udah bisa duduk dengan tenang di sepeda, misalnya usia satu tahun ke atas, mungkin bisa kita pakai alat boncengnya itu ya, untuk sepeda buat anak-anak. Tapi bayi sebaiknya tidak. Kalaupun kita pakai mobil, itu juga tidak direkomendasikan ya, kita gendong bayinya. Kalau pakai mobil, pakai lah car seat, gitu, atau child seat untuk anaknya. Itu sejak newborn, sampai kita biasakan, sampai anaknya bisa menggunakan seat belt yang dengan posisi yang bagus gitu ya. Posisinya di bahu, ke dada, kemudian di tulang panggul. Kalau sebelum itu gunakanlah child seat, baik itu infant seat, apa namanya, ataupun yang booster seat untuk anak yang lebih besar. Nah, kemudian juga jangan bawa anaknya berolahraga yang memberikan guncangan untuk anak. Misalnya berlari, gitu ya, berlari itu ada resiko guncangan, ada resiko terjatuh. Berenang, ada resiko tenggelam, ya kan. Jadi kalau misalnya mau berolahraga dengan bayi, ya lakukanlah yang stretching, gitu, yang jalan kaki, keliling-keliling komplek. Jadi jangan yang memberikan resiko terjatuh atau guncangan atau tenggelam. Kemudian juga jangan tidur. Ada juga nih orang tua, sakit capeknya, di bayi gak mau ditaruh di kasur, kan yaudah lah gendong aja sambil tidur. Tapi itu gak boleh juga. Karena pada saat tiduran itu kita gak tahu nih, bayi kita tertopang dengan bayi atau enggak, ya kan. Terus nanti kalau ketutupan sama tubuh kita atau baju kita, itu kita gak tahu. Otot-otot kita juga kan ngemes, ya, kalau tidur. Kemudian juga kalau misalnya kita lagi minum obat-obatan yang bikin kita ngantuk, gitu ya. Sebaiknya menggendong itu dialihkan dulu ke orang lain. Takutnya kan kita ngantuk, gak fokus, terantuk sama benda-benda, gitu, anak kita yang kena. Atau kita jatuh, ya kan, anak kita juga yang tenang. Jadi kalau misalnya kita lagi gak enak badan, minum obat-obatan yang bikin ngantuk, jangan dulu deh gendong anaknya. Kayak gitu. Udah sih kayaknya itu aja, gak terlalu banyak sih sebenarnya. Pokoknya intinya kita setiap kali melakukan kegiatan, saat menggendong sama anak, kita analisa dulu nih resikonya apa. Misalnya kita bisa jatuh, kita bisa kena air panas, minyak panas, ya, jangan dilakukan, gitu. Jadi carilah yang paling aman untuk anak kita. Oke, iya, walaupun menggendong ini bisa membuat kita multitasking, bukan berarti apapun ya, teh, ya. Dan ini, teh, mungkin ada pertanyaan kalau, kan tadi tuh dibahas menggendong yang menghadap ke kita, gitu, dan juga di samping, di belakang. Kalau yang, kan sekarang ada juga tuh, teh, gendongan yang bisa menghadap ke depan. Nah, itu gimana tuh, teh? Iya. Nah, memang ada masanya ya, anak itu suka gitu kepo gitu ya, lihat-lihat sekitar, gitu. Kenapa? Karena memang pengelihatannya itu jauh lebih baik lagi, kan, berkembang terus. Yang awalnya kita ngeliatnya cuma 5 cm, dia terus bisa ngeliat jauh, gitu, 2 meter, 3 meter, gitu. Kemudian yang awalnya hitam putih, sekarang dia mulai bisa ngeliat burung-burung, wah, berwarna-warni, makanya dia kepo, gitu, kan. Nah, orang tua biasanya suka banget ngegendong anaknya adat depan kayak gini, pake tangan. Nah, ini pun dilakukan kalau bayinya itu sudah punya kontrol kepala yang baik, gitu ya. Jadi, bayinya kontrol kepala yang baik itu kayak apa sih? Dia bisa noleh sesuai dengan keinginannya dia. Oleh kanan, oleh kiri, dia nggak terantuk-antuk ke depan, gitu, ya. Nah, itu pake tangan dulu. Biasanya ada gendongan yang bisa didesain, bisa gendong anak adat depan, itu biasanya 6 bulan ke atas. Betul. Jadi, baca lagi tuh manual dari produsennya, kapan boleh gendong anak adat depan. Gendong adat depan ini, baiknya, satu, itu kita lakukan di lingkungan yang familiar dulu buat anaknya. Misalnya, di dalam kamar dulu, gitu kan, habis itu di dalam rumah, habis itu di luar rumah, sekitaran rumah dulu. Jadi, jangan sampai kita gendong pertama kali, gendong adat depan itu langsung di mall, gitu. Langsung di tempat rame. Ngarut, anaknya kaget. Karena saat kita gendong adat depan, dia itu nggak bisa ngeliat wajah kita. Ya, biasanya tuh bayi itu, kalau kita gendong, dia ngeliat sesuatu, dia liat wajah kita, kayak konfirmasi, gitu loh. Ini aman nggak ya? Wah, ini aman nggak ya? Gitu, ngeliat ke wajah kita. Kalau kita nyanyi senyum, dia nyanyi aman. Tapi kalau kita gendong depan, dia nggak bisa konfirmasi. Jadi, dia kayak kepaksa melihat semua hal sendiri. Semua stimulasi dari luar, dia lihat sendiri tanpa filter apapun. Biasanya, dia jadinya over-stimulasi. Karena terlalu banyak hal yang dia lihat, dan dia nggak bisa konfirmasi, dia nggak bisa filter. Kayak komputer, gitu ya, otaknya tuh, CPU-nya tuh udah panas, gitu. Udah kelebihan beban, biasanya dia shut down. Bayi juga gitu. Kadang-kadang dia tiba-tiba tidur aja. Karena dia udah terlalu over-stimulasi. Kemudian juga, agar mencegah over-stimulasi, makanya kita lakukan juga di durasinya, cuma maksimum 20 menit dulu. Gitu, dilihat. Oh, bayinya, gimana nih reaksinya? Kalau misalnya dia jadi rewel, misalnya malam mau tidur, dia rewel banget. Nggak bisa dilepas, nggak bisa apa-apa. Terus kadang-kadang, ada juga yang naik teror. Dia lagi tidur, tiba-tiba dia teriak-teriak, nangis, nggak bisa dibangunin. Nah, itu tanda-tanda over-stimulasi. Jadi, kita lihat juga, gimana anaknya. Jadi, kalau misalnya baru-baru, nih, 5 menit dulu ada keluar. Dilihat, oh, nggak apa-apa, nggak ada masalah, besoknya tambahin. Jadi, berka. Apa namanya? berkala, gitu. Ada penambahan durasinya. Kemudian juga, kalau misalnya bayinya ketiduran, ada keluar, kita harus balik gitu. Anaknya harus hadap ke penggenom lagi. Jangan dibiarkan dia tidur hadap keluar. Takutnya apa? Kita nggak kelihatan. Dadanya tempel ke dagunya tempel ke dada, gitu. Terus dia susah nafas, kita nggak kelihatan. Jadi, lebih baik balik lagi ke tubuh kita. Kemudian juga, tadi apa tempatnya? Durasi, kalau ketiduran. Terus ya, yang pasti, kalau misalnya pakai hip seat, nih, gantungan yang lagi ngetrend, ya, hip seat itu kayak soft structure carrier, tapi di bawahnya itu ada kayak dudukan. Nah, ada dudukan kayak, apa ya, kayak bantu, gitu ya. Nah, itu gunakan kalau misalnya anaknya udah bisa duduk. Udah bisa duduk mandiri, minimum tripod, ya. Minimum dia duduk tripod, gitu. Nah, baru boleh pakai hip seat. Karena hip seat itu ya itu kayak bangku, kan. Jadi, benar-benar si tulang duduknya itu harus aktif menahan beban tubuh bagian atas. Jadi, hip seat itu hanya bisa digunakan kalau bayinya sudah bisa duduk mandiri. gitu. Oh, oke. Iya, kelihatannya kan menarik gitu ya, si hip seat dan madab depan ini. Ternyata banyak juga yang perlu diperhatikan ya, Tengah. Iya. Jadi, daripada kita, misalnya anaknya suka nih, lihat-lihat kanan, kiri gitu ya, daripada genong hadap depan, lebih baik kita genong samping atau genong belakang. Kenapa? Karena pada saat genong samping atau genong belakang, itu kalau misalnya bayinya takut gitu ya, atau aduh, stimulasinya terlalu banyak deh, Dia bisa peluk kita. Oke. Menerangkan dia, gitu. Wah, iya, menarik banget. Relatif sering overstimulasi kalau misalnya genong samping atau genong belakang. Oh, iya, iya. Oh, ada efek overstimulasi juga ya. Not banget, Tengah nih. Nah, terus Tengah ada lagi juga pertanyaan kalau misalnya nih ibu yang menggendong ini sedang hamil gitu. itu gimana, Tengah? Kalau untuk ibu hamil, itu kan tubuhnya tuh sedang bekerja keras ya, membuat kehidupan baru gitu. Jadi, tanya lagi ke tubuhnya, dirasa-rasa lagi nih. Kalau misalnya punya anak yang masih usia genong, dirasa-rasa dulu tubuhnya itu masih mampu apa enggak. Ada keluhan atau enggak. Ada flek atau enggak. Karena, ya pasti banyak ketidaknyamanan selama hamil. Jadi, kalau misalnya kira-kira tubuhnya itu enggak mampu nih, aku lagi mual muta, lemes, jangan dipaksakan menggendong. Ganti kegiatan menggendong tadi itu dengan pelukan gitu ya. Banyak meluk anaknya, banyak diajak ngobrol, eye to eye gitu. Karena kan, menggendong itu, kebanyakan itu ya. Kegiatannya adalah kita tuh kayak pelukan sama anak, ngobrol dengan mesra. Itu lakukan di luar gendongan. Jadi, jangan dipaksakan menggendong. Tapi kalau misalnya tubuhnya itu, ah, aku seger-seger aja, kuat aja kok, anakku mau gendong. Ada beberapa jenis gendongan yang bisa digunakan. Misalnya posisinya, usahakan jangan di depan. Apalagi kalau perutnya udah besar ya. Biar tidak ada tekanan sana sekali ke janin. Jadi, kita gendong di samping. Bisa pakai Ritzley, tadi ya, bisa pakai selendang batik. Kita gendong di samping. Tapi hati-hati ya, kaki anak biasanya yang bagian depan itu suka goyang-goyang. Hati-hati juga ke perut gitu. Atau kita juga bisa belajar gendong belakang. Gendong belakang ini biasanya lebih ergonomis buat tubuh kita. Karena di depan ada beban, ya kan, beban jadir. Jadi, anaknya di belakang, jadi kita lebih kayak seimbang. Gitu. Anaknya juga akan happy aja di belakang bisa liat-liat. Kayak gitu. Ada gendongan yang tadi yang aku bilang on buhimo bisa dipakai. Kemudian juga teknik-teknik dengan woven wrap. Itu ya. SSC, substractor carrier ada band pegangnya. Aku nggak terlalu rekomendasiin. Walaupun ada beberapa yang band pegangnya yaudahlah di atas ini aja di bawah dada gitu ya. Jadi, nggak ke perut tapi ya ke dada. Udah pernah coba tapi nggak nyaman. Jadi, kalau kenyamannya kan tiap orang beda-beda ya. Bisa dicoba aja. Jadi, band pegangnya itu di bawah dada di sini. Perutnya nggak ketekan. Cuman ya jadinya agak nggak nyaman sih kalau aku. Oke. Iya, berarti memperhatikan lagi ya kondisi masing-masing ya. Nah, terus teh kalau misalnya pospartum nih teh habis melahirkan gitu. Itu tuh bisa aja sebenarnya teh ya langsung menggendong bayi pakai si alat bantu gendong ini. Iya, nggak ada masalah kalau misalnya ibunya juga nggak ada komplikasi apa-apa ya pospartumnya. Apa namanya? Sebenarnya menggendong bayi itu kita kan memang setelah lahiran itu tidak boleh mengangkat benda berat yang lebih berat dari bayi kita. Jadi, bayi kita itu adalah kayak apa namanya? Kayak beban maksimum yang bisa kita angkat gitu. Oh, gitu ya. Dan kekuatan tubuh kita postur tubuh juga akan lebih baik dengan kita menggendong bayi. Jadi, maksudnya pada saat hamil itu kan kita agak condong ke depan biasanya ya. Nah, dengan perlahan-lahan beban itu kan langsung hilang tuh waktu kita ngelahirin ya bayinya keluar. untuk memperbaiki postur tubuh kita dengan kita menggendong bayi beban itu tuh pelan-pelan ada lagi tapi kita bisa lebih tegak. Otot-otot kita apa itu namanya otot perut gitu ya akan terlatih lagi dengan beban yang naiknya pelan-pelan sesuai dengan beban bayi kita. Gitu. Jadi, kalau misalnya nggak ada komplikasi apa-apa silahkan aja langsung ngegendong juga akan masalah. Oke, iya. Oh, jadi kalau nggak ada komplikasi apa-apa aman-aman aja ya Teh. Malah justru tadi tuh ya kayak dibahas di awal justru akan membantu si ibu untuk beradaptasi ya. Iya, betul. Membantu ibunya adaptasi bayinya juga adaptasi. Iya, oke. Wah, menarik banget nih Teh. Nggak kerasa nih udah satu jam kita ngobrol tentang menggendong ini. Seru banget nih. Banyak pengetahuan baru juga dan juga banyak juga mitos-mitos yang terungkap tentang menggendong ini. Terima kasih ya Teh Lingga atas sharing-sharingnya hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga Teh Lita udah mengundang ke sini. Iya, jadi teman-teman semua atau mamah-mamah dan tetetek yang masih ingin tahu info lebih lanjut seperti tadi kata Teh Lingga, ada kelasnya juga yang bisa diikuti dan juga tutorial lebih lengkapnya mungkin bisa dicek di Instagram Teh Lingga di atlinggarosalina dan juga di Youtube Ibuku Menggendong. Betul ya Teh? Iya, betul Teh. Iya, oke. Jadi ya untuk bincang babywearing kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih mamah-mamah dan tetetek-tetek yang telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube channel ITBMH TV untuk tahu video bermanfaat lainnya. Oh iya, dan juga kalau ada pertanyaan mangga ya di komen di bawah videonya barangkali nanti kita ada sesi dua nih Teh. Gitu, kalau Telingga bersedia. Gitu, dan juga tadi menarik sih Insya Allah. Waktu Telingga cerita tentang karsit, ini kalau nggak salah Telingga juga konsultan untuk itu ya, TPSinger, Child Passenger. Betul ya Teh? Ya, Child Passenger Safety Advocate. Jadi kita mengadvokasi, mengedukasi orang tua agar memberikan keselamatan gitu ya untuk anaknya saat berkendara. Ya, karena keselamatan itu juga salah satu adalah tool dari parenting, bagian dari parenting. Seperti itu. Wah, oke. Siapa tahu bisa kita jadi benar-benar kapan boleh kita ngambil orang suara Child Passenger? Boleh banget ya. Nanti tunggu calling-an selanjutnya. Ya udah, terima kasih Tete-Tete dan mama-mama sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.